Tommy Art 56, keren sekali Oke, halo teman-teman selamat datang dan berjumpa kembali di channel gue Tommy Art 56 Nah oke, jadi video kali ini seperti biasa gue akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang nginit video jarak jeruk di aplikasi Alic Motion Nah oke, yang pasti disini gue akan bagikan tutorial menggunakan lagu DJ atau Sony yang lagi viral di TikTok baru-baru ini ya Nah oke, makanya buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini Kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gue upload Nah oke, teman-teman tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam aplikasi Alic Motion-nya Nah oke, teman-teman jika kalian sudah masuk ke dalam aplikasi Alic Motion-nya langsung aja kalian bisa klik account plus yang ada di tengah bawah Nah oke, disini untuk rasio seperti biasa kalian bisa pilih aja yang 9-16 kemudian gue bisa klik yang buat proyek Nah oke, teman-teman jika kalian sudah masuk ke dalam proyeknya langsung aja kalian bisa klik account plus yang ada di tengah bawah Kemudian kalian bisa pilih audio Nah disini kalian bisa langsung aja masukkan untuk mentahan lagu DJ atau sound-nya cuy Nah oke, disini untuk mentahan lagu DJ atau sound-nya gue sudah sediakan untuk link-nya itu di deskripsi cuy Kalian bisa timbakan tambahkan saja seperti ini Nah jika sudah menambahkan untuk audio musiknya seperti ini Nah kalian bisa langsung aja untuk menandai detik beat musiknya dengan melihat di deskripsi cuy Nah oke, disini gue mau tandai dulu ya untuk detik beatnya Nah oke, teman-teman di bagian sini jika kalian sudah selesai untuk menandai detik beat musiknya sampai ke bagian air sini Nah di bagian sini kalian bisa masuk aja ke bagian detik awal sini Langsung aja kalian bisa klik account plus yang ada di tengah bawah Kemudian kalian bisa pilih saja yang media Nah oke, disini kalian bisa tambahkan saja foto pertama yang ingin kalian edit Nah disini untuk foto pertama kami bisa panjangkan saja sampai ke detik 02.25 Kami bisa panjangkan ke kanan menggunakan yang ini cuy Nah jika sudah seperti ini di bagian sini masuk aja ke icon effect Di bagian sini kita tambahkan efeknya cuy Nah untuk di foto awal kita cukup tambahkan efek Masuk aja ke opacity atau visibility Dan tambahkan saja efek namanya fade in atau out cuy Nah untuk di bagian sini untuk di fade in atau out-nya Untuk di in-nya ubahan jam dari 80 dan out-nya turun karena jam menjadi 0 cuy Nah di foto awal itu efeknya cuma ini aja cuy Nah jika sudah seperti ini masuk lagi ke bagian detik beat sini Kami bisa klik account plus lagi dan pilih saja media Nah oke, disini kami bisa tambahkan lagi foto kedua yang ingin kalian edit cuy Nah di foto kedua kami bisa panjangkan saja sampai ke detik 5 banding 28 Kami bisa panjangkan ke kanan menggunakan ini Nah oke, jika sudah seperti ini sebelum kalian potong fotonya Kami bisa masuk dulu ke move dan transform Klik saja di icon nomor 3 cuy Nah bahkan kunci di awal sini dan di bagian sini Kami bisa tambahkan kunci jam dan jumlah fotonya sekitar 1400an Seperti ini Nah di bagian sini jika sudah seperti ini masuk lagi ke bagian detik beat sini Kami bisa tambahkan kunci ke frame dan di bagian akhir tambahkan kunci Kami bisa atur lagi ke semula cuy Sekitar 1080an seperti ini cuy Nah jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang sini Kami bisa klik icon kurva klik icon nomor 3 Atur kurva full ke bagian kiri Nah untuk di akhir juga kami bisa klik icon kurva nomor 3 dan full ke bagian kiri juga cuy Nah jika sudah seperti ini bisa klik kembali Klik kembali Kami bisa langsung aja pangkas fotonya sesuai beat musiknya Nah jika sudah selesai untuk pangkas fotonya seperti ini Masuk aja ke bagian potongan foto yang paling awal Langsung aja kita tambahkan efeknya cuy Nah oke disini untuk efeknya Seperti biasa tambahkan saja efek Masuk ke distorsi atau wat dan tambahkan saja efek ubin atau teles Klik aja pengaturan standar Nah di bagian ubin cukup aktifkan Di bagian mirror klik kembali Klik icon efek lagi Nah di bagian sini kita tambahkan efek Masuk aja ke bagian yang move atau transform Tambahkan saja efek namanya ombang ambing atau oksilat Klik aja pengaturan standar Nah oke untuk di bagian ombang ambing Di bagian sini kita membuat jeruk jeruknya itu ke bawah cuy Jadi disini kita buat aja sekitar min 90 cuy Nah oke jika sudah seperti ini Masuk aja ke bagian frekuensi Kamu turunkan aja menjadi sekitar 0,30 cuy Kemudian itu di bagian magnitude Tambahkan kunci di bagian air sini Turunkan dulu menjadi 0 Untuk di awal tambahkan kunci Kamu bisa naikkan aja menjadi sekitar 110 cuy Nah seperti ini ya Nah jika sudah seperti ini Kamu bisa klik kembali Klik icon efek lagi Tambahkan lagi efek Nah disini untuk efeknya Masuk aja ke bagian yang blur Dan tambahkan saja efek buram gerak Atau motion blur Nah di bagian sini Biarkan aja untuk di bagian buram gerak Kamu bisa tambahkan lagi efek Nah disini untuk efeknya Masuk aja ke bagian yang warna dan cahaya Tambahkan saja efek paparan atau gama cuy Nah di efek paparan gamanya Tambahkan kunci saja Di akhir sini 0 Untuk di awal tambahkan kunci Kamu bisa naikkan aja menjadi sekitar 1,0 cuy Nah jika sudah seperti ini Masuk aja ke bagian tengah tandanya Klik icon kurva Klik yang icon nomor 3 Biarkan kurvanya seperti ini cuy Nah jika sudah seperti ini Kemudian kami bisa klik kembali Klik kembali Klik icon efek lagi Tambahkan lagi efek Nah disini untuk efeknya Masuk aja ke bagian yang distorsi Atau warp Dan tambahkan saja efek yang namanya itu Remas atau squish cuy Nah oke untuk di efek remasnya Kamu bisa tambahkan kunci saja Di awal sini Kamu bisa ubah aja menjadi sekitar 0,02 Dan tambahkan kunci di bagian akhir Kemudian kami bisa masuk aja Ke bagian tengah-tengah tandanya Seperti ini kira-kira cuy Nah di bagian sini Tambahkan kunci Kamu bisa ubah aja menjadi sekitar Min 0,03 Masuk ke bagian setengah tanda Sebagian sini Klik icon kurva Klik yang icon nomor 4 Klik panah ke kanan Kurva nomor 4 lagi cuy Nah jika sudah seperti ini Kamu bisa klik kembali Klik kembali cuy Kamu bisa klik icon efek Klik icon titik 3 di kiri bawah Dan salin efek Nah disini di awal pergantian foto Di bagian sini Kita tambahkan efek berkedip cuy Masuk aja ke bagian yang opacity Atau visibility Dan tambahkan saja efek Yang namanya berkedip Atau blink cuy Nah oke Di efek berkedip ini Kamu bisa frekuensi Vulkan aja menjadi 16,00 cuy Nah jika sudah seperti ini Kamu bisa klik kembali Klik kembali Dan kita tinggal tempel efek Yang kita salin tadi Ke bagian potongan foto Yang berikutnya cuy Nah oke Jika sudah selesai Untuk tempel efeknya Sampai ke bagian potongan foto Yang terakhir seperti ini Nah untuk foto yang kecil Di bagian tengahnya Kamu bisa klik saja fotonya Kemudian kami bisa klik icon titik 3 Di pojokan atas Dan balik secara horizontal Klik kembali Kemudian di bagian sini Masuk lagi ke bagian detik bit Sini kami bisa klik icon plus lagi Dan tambahkan lagi Foto baru yang ingin kalian edit cuy Nah disini gue sebagai contoh Mau pakai foto ini aja cuy Nah untuk foto ini Kan bisa panjangkan saja Sampai ke bagian yang detik 08 Banding 28 cuy Panjangan kanan Menggunakan yang ini Nah jika sudah seperti ini Kan bisa masuk lagi Ke bagian move dan transform Klik saja di icon nomor 3 Nah kita buat zoom Seperti tadi cuy Tambahkan kuji di awal Dan di bagian sini Kan bisa zoom aja fotonya Nah kira-kira aja cuy Sekitar 1400 Atau berapa ya Terserah kalian Nah di bagian bit sini Kan bisa tambahkan kunci lagi Dan di bagian akhir Tambahkan kunci Atur lagi semula cuy Sekitar 1080an cuy Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Kan bisa masuk lagi Ke bagian yang tengah-tengah Tandanya Kan bisa klik icon kurva Klik icon nomor 3 Atur kurvanya itu full ke bagian kiri Nah untuk di bagian akhir Kurva nomor 3 Full ke bagian kiri juga cuy Nah oke Jika sudah seperti ini Masuk aja ke bagian sini Kan bisa langsung aja Pangkas fotonya Sesuai beat musiknya cuy Nah jika sudah selesai Untuk pangkas fotonya Seperti ini Untuk di foto awal Kita masuk lagi ya Nah disini kita tambahkan lagi Efek baru cuy Nah untuk di efeknya Tambahkan saja efek Ubin dulu Di bagian tengah sudah ada Di bagian sini Aktifkan aja di bagian mirror Klik kembali Kan bisa klik icon efek lagi Tambahkan lagi efek Nah disini untuk efeknya Masuk aja Atau enggak di bagian tengah Sudah ada Tambahkan saja efek Kompang ambing Nah di efek kompang ambing Tambahkan kunci saja Di bagian awal sini Kan bisa ubah aja Menjadi sekitar 90 Kita buat jodak jeruknya Itu muter ya Nah untuk di bagian paling akhir Kan bisa tambahkan kunci Ubah aja menjadi sekitar Min 90 cuy Oke jika sudah seperti ini Masuk aja ke bagian yang frekuensi Nah di frekuensi Kan bisa turunkan aja Menjadi sekitar 0,50 cuy Nah untuk di bagian yang magnitude Kan bisa tambahkan kunci Di akhir sini Turunkan dulu menjadi 0 Untuk di awal Tambahkan kunci Kan bisa naikkan aja Menjadi sekitar 105 cuy Seperti ini ya 105 aja Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Di bagian sini Jangan kasih kurva ya Biarkan aja Kemudian kami bisa klik kembali Klikkan efek lagi Tambahkan lagi efek Nah disini Masuk aja ke bagian yang Move atau Transform Dan tambahkan saja efek Yang namanya Ayun atau Swing Nah untuk di efek ayunnya Untuk frekuensinya Kan bisa turunkan aja Menjadi sekitar 1,11 Kemudian di bagian yang Surut 1 Kan bisa tambahkan kunci Saja di awal sini Kan bisa ubah aja Menjadi sekitar Min 2,5 Kemudian di bagian Akhir tambahkan kunci Kan bisa turunkan aja Menjadi 0 Untuk di sudut 1 cuy Nah untuk di bagian Sudut 2 Tambahkan kunci Di akhir sini Kan bisa turunkan dulu Menjadi 0 Nah kemudian Di paling awal Kan bisa tambahkan kunci Dan naikkan menjadi Sekitar 2,5 Ya bukan min Tapi itu 2 Seperti ini Nah jika sudah Seperti ini Kan bisa klik kembali Klik akan efek lagi Tambahkan lagi efek Nah disini Kita tambahkan Saja efek Buram gerak ya Cia di bagian tengah Sudah ada Kan bisa klik aja Seperti ini Nah jadi bura-bura Kan bisa biarkan aja Tambahkan lagi efek Nah disini Tambahkan saja efek Namanya paparen gamma Di tengah juga sudah ada Kan bisa klik Nah di efek paparen gamma Tambahkan kunci Saja di akhir sini 0 Untuk di awal Tambahkan kunci Kan bisa naikkan Menjadi sekitar 1,0 cuy Masuk aja Ke bagian tengah Tandanya Klik ikon kurva Klik yang ikon nomor 3 Biarkan kurvanya cuy Nah jika sudah Seperti Kan bisa klik kembali Klik kembali Klik ikon efek lagi Di bagian sini Tambahkan saja efek berkedip Di bagian tengah tugas Sudah ada Kan bisa klik Nah untuk di frekuensinya Di berkedipnya Vulkan aja cuy Nah jadi seperti ini Ada efek berkedipnya gitu Nah oke Jika sudah seperti ini Kita tinggal tempel saja Efek yang kita saling tadi Ke bagian potongan foto Yang berikutnya cuy Nah oke Seperti ini ya cuy Nah oke Jika sudah selesai Untuk tempel efeknya Seperti ini Seperti tadi Di bagian potongan foto Yang kecil tengah sini Klik saja fotonya Klik ikon titik 3 Di pojokan atas Dan balik secara horizontal Klik kembali Masuk lagi Ke bagian detik beat sini Kamu bisa klik ikon plus lagi Dan tambahkan lagi Foto terakhir Yang ingin di alien edit cuy Nah disini Untuk foto terakhir Kamu bisa panjangkan Saja sampai ke detik 12.00 Panjangkan ke kanan Nah oke Jika sudah seperti ini Bisa tinggal Pangkas-pangkas saja Fotonya sesuai beat musiknya cuy Nah jika sudah selesai Seperti ini Masuk saja ke bagian potongan foto Yang pergantian paling awal cuy Kamu bisa klik saja Di ikon efek Kita langsung tambahkan Efeknya cuy Nah disini Untuk efeknya Tambahkan saja efek ubin dulu Di bagian sini aktifkan Di bagian mirror Dan di bagian potong Tambahkan kunci di awal sini Ubah jam menjadi sekitar 1050 cuy Kemudian itu di paling akhir Tambahkan kunci juga Dan kira-kira aja Masuk ke bagian tengah-tengah tandanya Tambahkan kunci Kamu bisa turunkan lagi Menjadi 1000 Masuk lagi ke bagian tengah tandanya Sini Kamu bisa klik ikon kurva Klik ikon nomor 3 Atur kurva full ke kiri Klik panah ke kanan Kurva nomor 2 Atur full ke bagian kanan cuy Nah jika sudah seperti ini Kamu bisa klik kembali aja Kemudian kita bisa klik kembali Klik ikon efek lagi Tambahkan lagi efek Nah disini untuk efeknya Tambahkan saja efek Paparan gamat cuy Di bagian tengah sudah ada Kamu bisa klik Dan di bagian sini Di bagian akhirnya Tambahkan kunci Biarkan 0 Untuk di awal Tambahkan kunci Nah kamu bisa naikkan aja Menjadi sekitar 1,0 cuy Masuk lagi ke bagian tengah tanda Klik ikon kurva Klik yang ikon nomor 3 Nah oke Jika sudah seperti ini Kamu bisa klik kembali Kemudian kamu bisa klik kembali Klik ikon efek Di bagian sini Kamu bisa klik ikon titik 3 Di kiri bawah Dan salin efek Nah di awal pergantian foto Kita tambahkan saja efek Nah di bagian tadi kan Di awal itu kan berkedip Kita tambahkan disini Itu efeknya itu Glow scan Nah tambahkan saja Seperti ini Nah untuk di efek glow scan Untuk di bagian threshold Tambahkan kunci saja Di bagian awal sini Nah di awal sini Kamu bisa ubah dulu Menjadi sekitar 0 Nah untuk di paling akhir Tambahkan kunci Vulkan aja Menjadi 1,0 cuy Nah oke Jika sudah seperti ini Di bagian radius Kan bisa biarkan Dan di bagian filter Biarkan Nah di bagian smoting Juga kan bisa biarkan Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Kan bisa klik kembali Kan bisa di bagian sini Kan bisa klik kembali aja Kita tinggal tempel efek Yang kita salin tadi cuy Nah dua efek tadi ya cuy Yang kita salin Tinggal tempel Ke bagian potongan foto Yang berikutnya Nah oke Jika sudah seperti ini Di bagian tengah sini Di potongan foto yang kecil Kita buat seperti tadi Klik ikon titik 3 Di pojok kan atas Dan balik secara horizontal Klik kembali Nah jika sudah seperti ini Kan bisa tekan saja Ada ikon mata di bagian kiri ini yang lama Nah kemudian Kan bisa cek list saja Empat layar ini cuy Nah sampai cek list seperti ini Dan jadikan grup Klik yang ikon kotak Di tengah atas cuy Nah otomatis bakal menjadi grup Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Masuk aja ke bagian yang grupnya Klik ikon efek Di bagian sini langsung aja Kita tambahkan efeknya Tambahkan saja efek kubin dulu cuy Di bagian tengah sudah ada cuy Nah aktifkan di bagian mirror Klik kembali Klik ikon efek lagi Tambahkan lagi efek Nah disini untuk efeknya Tambahkan saja efek yang namanya Ayun atau swing Di bagian tengah sudah ada Nah disini untuk di bagian ayun Frekuensinya Kami bisa turunkan aja Menjadi sekitar 1,0 cuy Kemudian untuk di bagian yang sudut 1 Kalian bisa ubah aja Menjadi sekitar Min 2, cuy ya Min 2,0 aja cuy Seperti ini Kemudian di bagian sudut 2 Kalian bisa ubah aja Menjadi sekitar 2,0 ya cuy ya Bukan min tapi itu 2 cuy Kemudian di bagian tahap Kami bisa naikkan aja Menjadi sekitar 0,50 cuy Nah kalian bisa klik kembali Klik akan efek lagi Tambahkan lagi efek Nah oke disini untuk efeknya Tambahkan saja efek kompang ambing Di bagian tengah sudah ada Nah di efek kompang ambing Di bagian sudutnya Kami bisa naikkan Menaikkan aja cuy ya Sekitar 90 cuy Nah kemudian di bagian sini Di bagian frekuensi Kami bisa turunkan aja Menjadi sekitar berapa cuy ya Sekitar 0,50 cuy Seperti ini Enggak cuy di bagian sini Untuk di frekuensinya Kami bisa turun naikkan aja Menjadi sekitar 0,1,03 Seperti ini cuy Maaf tadi itu salah siya Masuk lagi ke bagian yang magnitude Kami bisa ubah aja Menjadi sekitar 30 Klik icon titik 3 Di kanan omang ambing Dan menggandakan efeknya cuy Nah disini untuk di bagian Omang ambing yang bawah Di bagian sudutnya Kami bisa turunkan aja Menjadi sekitar 0 cuy Kemudian di bagian yang frekuensi Kami bisa baru turunkan aja Menjadi sekitar 0,52 Sui seperti ini Nah oke Jika sudah seperti ini Masuk aja di bagian magnitude Kami bisa biarkan cuy Nah oke Jika sudah seperti ini Kami bisa klik kembali Kemudian kami bisa klik icon efek Di bagian sini Kita tambahkan lagi efek Nah disini untuk efeknya Kita tinggal tambahkan saja efek Beram gerak Di bagian tengah sudut ada Nah disini untuk di bagian efeknya Tambahkan lagi satu efek cuy Di sini gue ada tambahan cuy ya Biar ada efek geternya gitu Kita tambahkan saja Masuk ke move atau transform Tambahkan saja efek pemindahan acak cuy Nah disini Tidak efek pemindahan acak Yang bisa masuk aja Ke bagian yang paling awal Sino Di bagian magnitude Tambahkan kunci di awal Biarkan menjadi 50 Nah kira-kira akan bisa Masuk aja ke bagian detik 09 banding 15 cuy Nah seperti ini cuy Akan bisa tambahkan kunci Dan turunkan aja menjadi 0 Untuk di evolution Tambahkan kunci di bagian detik 09 banding 15 sini 0 Untuk di awal Tambahkan kunci Kami bisa naikkan aja Menjadi sekitar 0,30 cuy Untuk di bagian sih Tambahkan kunci di bagian yang awal Sini kubah aja menjadi Sekitar 0,35 Nah untuk di paling yang sini Detik 09 banding 15 Tambahkan kunci Turunkan aja menjadi 0 cuy Nah oke Nah nanti ya Masihnya begini seperti ini ya Ada efek geternya gitu Nah jika sudah seperti ini Kita akan bisa klik kembali Klik kembali cuy Nah di bagian sini sudah jadi cuy ya Nah di bagian sini Kita tinggal tambahkan saja Efek yang penutupannya cuy Seperti biasa cuy ya Warnanya pilih aja yang putih Nah di bagian sini Kami bisa klik icon titik 3 Dan regangkan ke arah komposisi Nah panjangkan saja Paskan dengan beat musiknya cuy Nah jika sudah seperti ini Masuk aja ke bleeding dan opacity Tambahkan kunci di awal 100 Di akhir tambahkan kunci turunkan Jadi 0 cuy Nah oke Jika sudah seperti ini Kita tinggal tambahkan Efek transisinya cuy Nah efek transisinya itu Yang lagi viral di tiktok gitu Yang ada bulat-bulatnya gitu Nah oke Disini untuk efek transisinya Kami bisa masuk aja Ke bagian yang mana cuy ya Di mana aku cari dulu Nah di bagian pergantian foto Yang di bagian sini cuy Nah kami bisa masuk aja Kira-kira ke bagian detik Bicini Nah kami bisa klik icon plus Kamu bisa tambahkan saja Yang bundar ini cuy Yang atau bulat ini cuy Yang maaf Nah oke disini Untuk di bagian yang bundar ini Kami bisa panjangkan saja Sampai ketik yang 06 Banding 16 cuy Nah jika sudah seperti ini Kami bisa pangkat saja Ke bagian kanan Nah jika sudah seperti ini Di bagian sini Untuk di bagian color and fill Pilih aja yang putih Untuk warnanya cuy Nah klik kembali Masuk aja ke bagian yang move Dan transform Untuk di icon nomor 3 Kamu bisa perkecil aja cuy Nah disini Kamu bisa perkecil aja Sekitar 162 cuy Nah jika sudah seperti ini Kamu bisa klik saja Di bagian yang icon nomor 1 Nah di bagian sini Tambahkan kuci aja Di bagian tengah sini Kamu bisa biarkan Nah untuk di awal Tambahkan kuci Kamu bisa turunkan aja Ke bawah cuy Sampai hilang Untuk bundar-bundarnya gitu ya Nah oke Jika sudah seperti ini Masuk aja ke bagian tengah Tandanya Kamu bisa klik icon kurva Klik icon nomor 3 Terkurva itu full ke bagian kiri cuy Nah jika sudah seperti Kamu bisa klik kembali Masuk aja ke bagian detik Di sini Kamu bisa klik yang icon nomor 3 Nah kami bisa tambahkan kunci Dan di bagian akhir Tambahkan kunci Kamu bisa zoom aja Sekitar berapa cuy Sekitar 4 ribuan cuy Biar itu terpenuhi gitu Untuk di bagian lebarnya gitu Nah disini Kamu bisa obat aja Menjadi sekitar 4 ribu cuy Nah oke Sekitar 4 ribu Seperti ini cuy Nah jika sudah seperti Masuk aja ke bagian tengah Tandanya Kamu bisa klik yang icon kurva Klik yang icon nomor 3 Atur kurvanya itu full ke bagian atas cuy Nah oke Jika sudah seperti ini Kamu bisa klik kembali Kemudian bisa klik saja Di bagian icon plus Di bagian sini Dan menggandakan satu layar Nah jika sudah seperti ini Kamu bisa di bagian sini Masuk aja ke tengah-tengahnya Klik aja di bagian yang icon Yang kalian gandakan tadi Kamu bisa pangkas aja Ke bagian kiri cuy Nah jika sudah seperti ini Kamu bisa masuk aja Ke bagian yang bleeding Dan opacity Scroll ke bawah Kamu bisa masuk aja Ke bagian yang max Nah disini Kamu bisa yang tambahkan Saja efek klik aja Di bagian exclude cuy Nah jadi seperti ini ya Nah oke Jika sudah seperti ini Kamu bisa klik kembali Klik saja di bagian move Dan transform Kemudian kamu bisa klik saja Di icon nomor 3 Kamu bisa atur Atur kurvanya itu nomor 3 cuy Nah otomatis nanti Bakal seperti ini ya Untuk hasilnya Nah oke Seperti itu Nah jika sudah seperti ini Kamu bisa klik kembali Kemudian kamu bisa klik kembali Klik kembali cuy Nah jika sudah seperti ini Kamu bisa tekan saja Icon mata ini yang lama Nah di bagian sini kita buat saja Di bagian sini Checklist dual layer ini cuy Dan jadi current group Kamu bisa klik di bagian icon Kotak di tengah atas Nah oke Jika sudah seperti ini Masuk aja ke bagian grupnya Nah disini Kamu bisa masuk aja Ke border dan bayang Di bagian sini Kamu bisa tambahkan border Nah disini Untuk di dalamnya Untuk di warnanya Kamu bisa pilih saja Yang hitam Klik kembali Untuk ketebalan Kamu bisa obatnya Menjadi sekitar 20 cuy Nah oke Nah nanti aslinya Bakal seperti ini cuy Ada efek transisinya gitu Nah oke Jika sudah seperti ini Bagian sini tuh Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Kamu bisa klik saja Bagian sini Dan kalian bisa klik saja Econ plus di sini Dan ganda Salin saja Satu layar cuy Di kembali Kita tinggal tempel saja Ke pergantian foto ya Cya Oh maaf cuy Di bagian sini itu Kita cukup Satu di bagian sini aja Kita kasih efek transisi Bulat-bulatnya Seperti ini Nah di bagian sini Kita jangan kasih ya Biarkan aja Karena ini tadi itu Ada efek giternya gitu Nah oke Di sini kita langsung aja Kita langsung aja Tambahkan saja efek CC Atau coloringnya Kamu bisa keluar aja dulu Nah di bagian sini Kamu bisa masuk aja Ke bagian efek CC nya cuy Nah di bagian sini Kamu bisa masuk aja Ke bagian efek CC nya ini Dan di bagian sini Di efek CC nya Gue sudah sediakan Untuk linknya di deskripsi cuy Tekan saja ekon mata ini Yang lama Dan kalian bisa klik Akon plus di bagian sini Dan salin satu layar Klik kembali Klik kembali Dan kalian bisa masuk Ke dalam proyek yang tadi Nah oke Di bagian sini Kamu bisa klik saja Di bagian akon plus di sini Dan tinggal tempel aja cuy Nah oke Jika sudah seperti ini Di bagian sini Nanti hasilnya Bakal seperti ini cuy Nah jika sudah seperti ini Di bagian sini Sudah jadi cuy Di bagian sini Langsung aja Kita tinggal sesuaikan Untuk panjangnya cuy Nah jika sudah seperti ini Kalian bisa tinggal Explore aja Kamu bisa klik kembali Dan klik ikon kotak Di patungan atas Kemudian kalian bisa pilih Yang explore video Nah oke Mungkin cukup Jika dulu video tutorial Kali ini Jangan lupa akan bisa Klik like, komen, dan share Ke teman-teman Agar gue lebih semangat lagi Buat konten video berikutnya Nah oke Sampai jumpa di video gue Selanjutnya